Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di AF studio Oke teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara aktifkan opsi pengembang di HP Oppo nah kebetulan disini saya menggunakan HP Oppo Reno4 F tapi cara ini juga bisa digunakan di berbagai tipe HP Oppo yang lainnya nah opsi pengembang disini berfungsi hanya untuk meningkatkan performa untuk bermain game dan nonton video dan yang lainnya Nah bagaimana cara untuk mengaktifkan opsi pengembang di HP Oppo langkah pertama silahkan teman-teman masuk ke pengaturan di HP Oppo nya seperti ini kita ketuk dan masuk ke pengaturan Nah selanjutnya di pengaturan silahkan teman-teman Scroll dan temukan pilihan tentang perangkat nah disini silahkan teman-teman ketuk tentang perangkat selanjutnya di tentang perangkat silahkan teman-teman Scroll dan pilih versi kemudian di versi ini di pilihan paling atas ada nomor kompilasi disini kita ketuk sebanyak tujuh kali untuk mengaktifkan opsi pengembang Oke saya ketuk tujuh kali seperti ini 1234567 nah anda kini di mode pengembang dan bagi teman-teman yang HP Oppo nya menggunakan sandi keamanan setelah kita mengetuk tujuh kali di nomor kompilasi ini teman-teman akan diminta untuk memasukkan sandi keamanan di HP Oppo nya sebelum mengaktifkan opsi pengembang dan berhubung saya tidak menggunakan sandi keamanan di HP Oppo saya jadi saya tidak diminta untuk memasukkan sandi keamanan dan opsi pengembang di HP Oppo saya secara otomatis langsung aktif Oke kita lihat untuk opsi pengembangnya di pengaturan sistem di bagian paling bawah nah disini ada opsi developer atau opsi pengembang nah di opsi pengembang ini atau di opsi developer ini kita bisa mengatur lebih banyak HP Oppo kita misalnya untuk meningkatkan performa dan yang lainnya Oke teman-teman demikian tutorial cara mengaktifkan opsi pengembang di HP Oppo semoga sudah bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan Nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini Oke sampai jumpa di video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh